Dok, kenapa bayi saya lebih suka makan bubur terfortifikasi? Bibir saya merah banget ya? Oke, kenapa lebih suka makan bubur yang terfortifikasi daripada MPHC buatan sendiri? Baik nggak dok? Kayak gini, si bubur terfortifikasi atau bubur, ya bubur instan itu yang dijual di... Gini sih? Yang dijual di toko-toko gitu, itu dia sudah memiliki kayak penelitian gitu. Reference taste-nya anak itu segitu. Jadi, kayak agak sedikit curang gitu ya, jadi mereka udah tahu. Rasanya yang segitu, harusnya dengan rasa seperti itu banyak anak yang suka. Nah, challenge-nya adalah bagaimana si ibu mengetahui anaknya itu taste-nya seperti apa, itu challenge-nya. Karena tiap anak itu beda-beda ya. Ya, mostly akan menerima bubur yang buatan itu, yang terfortifikasi, karena mereka mempunyai kayak resep buatan yang sudah diteliti bahwa anak susah segitu akan suka dengan rasa seperti itu. Nah, itu challenge-nya. Berarti ibu harus mengetahui juga nih, anak saya itu sukanya rasanya seperti apa, gitu. Ya, kalau dia nggak mau MPHC buatan sendiri, berarti ibu harus mencari. Kira-kira anak saya sukanya teksturnya seperti apa, rasanya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Ya, terus dicari, gitu. Sambil terjalankan feeding rules, ya. Masalah baik atau nggak-nya, positive notes-nya dari bubur yang terfortifikasi itu adalah dia isinya, komposisinya itu sudah dibuat cukup sesuai dengan kebutuhan. Itu positive notes-nya. Tapi, MPHC yang ibu buat sendiri itu pun harusnya juga sudah bisa mencukupi juga. Jadi, jangan kecil hati, gitu. Nah, sisi kurangnya dari bubur terfortifikasi adalah rasa yang itu-itu saja. Kita tahu bahwa bubur terfortifikasi atau bubur itu, ya. Bubur itu paling rasanya ada berapa sih? 3, 5, 7, gitu, ya. Ayam, jamur, salmon, kacang, gitu-gitu kan, ya. Padahal anak-anak bayi yang mulai MPHC itu harus diberikan rasa yang bervariasi. Harus dikenalkan dengan berbagai rasa. Rasa ayam, rasa udang, rasa ikan, rasa kambing, rasa telur, rasa brokoli sedikit, rasa apa lagi? Kacang-kacangan. Itu harus dikenalkan dengan tekstur yang berbeda-beda. Itu yang tidak didapatkan dari MPHC fortifikasi. Ya, jadi keuntungannya MPHC fortifikasi itu isinya agak bagus, ya. Walaupun MPHC buat diri juga bisa, tapi rasanya yang harus bervariasi itu yang tidak ada di MPHC fortifikasi. Jadi, lebih baik buat sendiri, ya. Dengan cara kasih MPHC fortifikasi atau enggak, ya, jangan lupa feeding rules. Ya, yang mau belajar feeding rules, tinggal klik link nih, saya akan jelasin tentang feeding rules yang lengkap. 37 menit. Tinggal klik di sini link-nya. Oke.